Hai cofrens, pada sol ini terdapat gambar dari sebuah rangkaian kapasitor yang mana terdiri atas 5 buah kapasitor yang mana disini untuk kapasitor dengan kapasitansi 4 farad dapat kita berikan nama sebagai C1, C2, dan C3 yang mana berarti besarnya sama sedangkan untuk yang kapasitansinya 6 farad adalah C4 dan C5 nah diketahui juga disini sumber tegangan besarnya adalah 12 volt dan yang ditanyakan adalah energi yang tersimpan dalam rangkaian listrik atau E nya nah untuk mengerjakan sol ini kita akan menggunakan konsep dari listrik statis yang mana sebelumnya dapat kita ingat untuk mencari besar energi yang tersimpan dalam suatu rangkaian kapasitor dapat digunakan persamaan dimana E adalah sama dengan setengah Cv kuadrat dimana C disini merupakan besarnya kapasitansi atau berarti karena disini terdiri atas lebih dari 1 kapasitor maka untuk kapasitansinya adalah besar totalnya dikalikan dengan V yaitu tegangan sumber dikuadratkan nah sehingga berarti disini kita perlu mengetahui besarnya kapasitansi total daripada rangkaian ini yang mana dapat kita ubah dulu bentuk rangkaiannya disini menjadi CA dan CB yang mana untuk CA terdiri atas 3 buah kapasitor yang tersusun secara paralel sedangkan CB nya adalah terdiri atas 2 kapasitor yang tersusun secara paralel berarti yang pertama untuk CA dapat kita cari untuk kapasitansi penggantinya yang mana berarti dapat langsung kita jumlahkan sebagai C1 tambah C2 tambah C3 atau karena besarnya sama dapat kita tulis 3 dikali C1 yaitu berarti 3 dikali 4 farad yaitu sama dengan 12 farad nah persamaan yang sama dapat kita gunakan untuk CB itu berarti dijumlahkan C4 dan C5 nya itu berarti juga dapat ditulis 2 dikali dengan C4 atau 2 dikali dengan 6 6 farad yaitu sama dengan 12 farad nah setelah mendapatkan besar CA dan CB kita dapat membayangkan rangkaian ini hanya terdiri atas 2 buah kapasitor yang tersusun secara seri yaitu kapasitor A dan kapasitor B yang mana untuk mencari kapasitansi totalnya atau kapasitas kapasitor maka dapat kita gunakan persamaan pada rangkaian seri dimana 1 per C adalah sama dengan 1 per CA tambah 1 per CB atau berarti sama dengan 1 per 12 ditambah dengan 1 per 12 yang mana adalah sama dengan 2 per 12 nah berarti untuk C nya atau kapasitas kapasitor totalnya adalah 12 dibagi dengan 2 atau sama dengan 6 farad nah sehingga dari sini kita dapat kembali untuk memasukkan ke persamaan energinya yaitu berarti setengah dikalikan dengan kapasitas kapasitor totalnya adalah 6 farad dikalikan dengan V nya adalah 12 volt dikuadratkan yang mana disini 6 dapat kita bagi dengan 2 menjadi 3 berarti menjadi 3 dikalikan dengan 12 kuadrat adalah 144 yang jika kita hitung adalah sebesar 432 Joule yang mana jika kita lihat terdapat pada opsi B sampai jumpa di pertanyaan berikutnya